BABIN KAMTIP MAS POLRES FLORES TIMUR Herman Fernandez dan Serda Putu Suesta rela menyisikan gaji mereka untuk membedah rumah warga yang tidak mampu. TNI dan Polri Pembina Desa Kecamatan Demong Pagong ini mengaku, prihatin dengan kondisi rumah milik Yusuf Todaoyan 62 tahun yang dibantu mereka. Rumah Yusuf berada di Dusun Lowo Belolon A, RT 8, RW 4, Desa Lamika, Kabupaten Flores Timur. Selain menyisikan gaji, mereka juga menggalang kepedulian warga untuk membenahi rumah Yusuf. Partisipasi BABIN SA dan BABIN KAMTIP MAS itu pun disambut baik oleh warga. Yusuf tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya saat rumahnya dibedah oleh aparat. Sertu Yohanes T. Kleden menyampaikan, aksi kemanusiaan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian mereka sebagai aparat keamanan yang ada di Demong Pagong. Kegiatan ini adalah sekadar sama kami BABIN KAMTIP MAS dengan BABIN SA dan BABIN KAMTIP MAS dengan BABIN SA dan BABIN KAMTIP MAS. Mas Yohanes Don Bosco mengatakan apa yang telah dilakukan oleh BABIN SA dan BABIN KAMTIP MAS Demong Pagong sebagai wujud dari rasa kepedulian mereka sebagai anggota pembina desa di Demong Pagong. Selain memiliki rumah, tidak layak huni juga tidak berlistrik, kata Bribka Bosco. Yusuf Toda Oyan juga ternyata tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah baik berupa BLT, BST maupun bantuan pemerintah lainnya. Kenapa? Kenapa? Setelah kegiatan kami yang apa yang kami lakukan hari ini, kami TNI Pulri, BABIN dan BABIN SA, bahwa harapan kami ke depan mungkin ada perhatian lebih dari pemerintah untuk Bapak Yusuf Toda Oyanu, karena kita lihat kondisi rumah seperti ini sangat tidak layak, tidak ada EJK, penerangan listrik juga tidak ada. Jadi, upaya pertama yang kami bisa lakukan mungkin kami memperbaiki atau petinggal Bapak Yosef ini, biar beliau bisa tidur atau istirahat dengan lebih-lebih-lebih. Sementara itu, Kepala Desa Lamika, Florentinus Penulilewar yang dikonfirmasi Florespos, Kamis, tanggal 3 September 2020, di lokasi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Babin Sa dan Babin Kantip Mas Demong Pagong yang sudah rela menyisikan penghasilan bulanan mereka untuk membantu warganya yang tidak mampu. Menjawabi bantuan pemerintah yang tidak pernah diperoleh Yosef Toda Oyan, Kades Florentinus mengatakan, semua dokumen yang dimiliki Yosef sebelumnya hilang akibat musibah kebakaran yang dialami Yosef beberapa tahun lalu. Saat ini, kata Kades, Yosef Toda Oyan sudah memiliki dokumen sendiri berkat kerjasama dari pemerintah desa, Babin Sa dan Babin Kantip Mas Demong Pagong. Dengan sempat daya mereka sendiri, mereka datang untuk membantu bapak ini, mereka dengan inisiatif mereka sendiri melihat bapak tua ini dengan kondisi rumah yang seperti ini, merespon cepat, sehingga mereka mengambil satu sikap dengan sempat daya sendiri, sehingga hari ini mereka lakukan proses kegiatan yang dibantu dengan masyarakat ini, masyarakat di wilayah desa ini. Tidak dapat, nah dari situ kita juga merespon cepat, sehingga kemarin bulan berapa itu, bulan Juli, juli itu kita langsung buat dokumen yang bapak punya ini sehingga dia kekasih sendiri.